Rauf ini disana itu warga ada kekurangan ada kayak gini bisa nggak dibantu tapi Alhamdulillah ada rezeki ya akhirnya saya harus bantu dia bukan bukan air bersih aja yang diminta kebanyakan dia butuh pupuk apa benih benih jagung benih padi ternyata itu yang dibutuh ya saya kasih bantuan banyak nih Pak ya mungkin oknum-oknum calon legislatif yang supaya mereka terpilih itu menghalalkan segala cara nah kalau tanggapan dari bapak sendiri tentang politik uang ini seperti apa sebenarnya jangan diajari buat masyarakat kalau diajarin itu apa yang terjadi akan di kedepan untuk calon-calon kita yang legislatif ini kan otomatis kan dia pikir wah saya mengamburkan lebih saya harus mengembalikan lagi itu sebenarnya jangan diajari masyarakat kayak begitu yang pernah yang dikeluarkan oleh masyarakat jangan makan disini terus kamu tidak ngapa-ngapain disini habis makan hilang dia bilang begitu terus masyarakat saya bilang bu Insyaallah saya akan tidak akan nilang awalnya saya sebenarnya dari jari politisi ini umur 19 tahun 19 tahun tapi saya tidak berpartai sebenarnya saya ikut ada salah satu keluarga kebetulan dia tinggal Jakarta tapi dia masuk ke partai dunia politik dari situlah seharusnya belajar terus mengenai saya terjun ke dunia politik ini itu tahun yang langsung masuk ke partai itu 2008-2008 awalnya saya nyalek di Sulsel satu dulu awalnya Sulsel satu itu dari pan dulu awalnya itu 2009 terus masuk di produk kedua lagi apa masuk ke pencalonan dan lagi di 2014 itu di Sulsel Tenggara itu dari partai PD perjuangan saya bergabung dari PD perjuangan itu itu 2010 pas saya tidak terpilihnya lagi di pan apa tidak terpilihnya anggota DPR RI dan pilih Sulsel satu dari partai pan akhirnya saya keluar dari partai partai pan dan saya bergabung ke PD perjuangan ini ya saya dikasih amanah masjid untuk calon DPR RI di Sultra itu 2014 ya karena belum rejeki ya mungkin kembali lagi ke habitat jadi pengusaha oke juga serang pengusaha ya oke dan ganti DAPIL sekarang kenapa tuh Pak kenapa tidak maju lagi sekarang ini molekul ini Sulsel Tenggara DAPIL Sultra itu saya pernah gagal ya pernah sekali gagal di Sulsel Tenggara memang disana itu keluarga besar bapak saya memang bukan seorang politisi dia seorang pelaut dan dia keluarga besar juga sebagai pedagang nah kalau saya masuk disitu saya belajar apa mengajarin dia politik agak dia bingung untuk di Sulsel Tenggara ya saya minim sekali lah membantu disana itu khusus keluarga di Sulsel Tenggara khusus di Sulsel Tenggara kenapa saya di DAPIL di Sulsel Tenggara itu 2014 akhirnya saya tidak mendapatkan kursi memang dapat pedi perjuangan itu enggak dapat kursi Oke disana terus kenapa saya dilempar di Sulsel Tenggara apa di Sulsel Tenggara saya baru tahu itu nanti di bulan 8 bulan 8 ini baru saya dikasih tahu bahwa saudara Lodafi ini nyalon di Sulsel Tenggara Sulsel Tenggara itu baru saya tahu Oke jadi ikut arahan dari partai ya Pak dari partai penugasan lah istilahnya Oke jadi itu dia alasannya teman-teman bukan yang alasan pribadi ya memilih DAPIL 2 tapi arahan langsung dari partainya disini yang tentunya partainya pasti melihat nih ada ini ya dari Pak Rauf sampai akhirnya ditempatkan di DAPIL 2 kalau sih ditempatkan di DAPIL 2 ya mungkin berangkali dia lihat mungkin kurangkali dari KTP saya kali ya oke kelahiran saya kelahiran pare-pare besar di pare-pare juga mungkin dilihat dari situ coba dia bilang kawan-kawan di DPP ya udahlah masuk di Sulsel 2 Sulsel Tenggara di DAPIL 2 untuk berapa kontestasi pemilihan DPR RI tapi ya di sini saya masuk ya akhirnya kawan-kawan saya dari dari sekolah, alumni SD, SMP, SMA Alhamdulillah dia akan membantu saya untuk solisasikan di Sulsel Tenggara 2 ya kan ini DAPIL 2 juga yang kayaknya yang terbanyak ya untuk kabupatennya ada sembilan ya dan kalau dari strategi-strateginya sendiri kan mungkin teman-temannya itu hanya ada di pare-pare yang tanah kelahirannya ini yang delapan kabupaten lainnya bagaimana strateginya ini Pak untuk meraih simpati masyarakat strategi saya ini kan saya kan sudah sudah pernah nyalek ya di Sulsel 1 Sulsel Tenggara terus masuk lagi di Sulsel 2 ini yang mungkin pengalaman saya pernah pencalonan DPR RI cukup ya ada lah ya pengalaman saya khususnya di bidang politik tapi waktu saya di DAPIL masuk DAPIL 2 yang pertama itu yang saya pasang dulu iklan karena saya sudah terlalu telat ya masuk ya karena masuknya di bulan 8 bukan dari kerja dari awal kalau kerja dari awal itu itu di Sulsel Tenggara udah saya kerja satu tahun setenggara akhirnya saya di di penugasannya di Sulsel 2 strategi saya saya sudah berkunjung mulai dari bulu kumba sinjai bone terus wajo sopeng pare-pare khusus baru dan pangkap dan maros kulturnya itu beda-beda ya betul nah itu satu kultur di sana itu ada istilahnya bilang oh ada orang bugis yang bahasanya yang kasar ada yang halus nah saya masuklah disini berkunjung pertama di bulu kumba ternyata itu bulu kumba itu yang strategi saya manfaatkan itu adalah pertanian dan perkubunan karena disana saya lihat ya masyarakatnya terus saya pindah lagi ke sinjai ternyata kultur orang disana kebanyakan juga itu pelaut karena dia kan dia sudah daratan pelaut termasuk bulu kumba sebenarnya ya karena saya belum pernah ke bira katanya orang sih bilang di bira itu bagus katanya tapi rencana sih minggu-minggu ini saya mungkin kalau belum kumba mungkin mampir ke bira dululah kalau terus yang di bone yang saya lihat kultur bone itu kan agak luas wajib pilihnya juga agak besar ya kurang lebih 546 ribu hampir seluruh konsultasi pencalonan DPRR ini banyak fokus di bone karena wajib pilihnya paling terbesar tapi kalau mau dipikir orang-orang yang nyalek itu banyak juga orang bone nah kebetulan saya juga masuk di bone itu kan ada kultur keluarga saya juga dari ibu termasuk dengan adik saya ada kemungkinan adik-adik saya itu kan kawin orang bone ipar saya sendiri artinya berarti mertua adik saya itu juga mensualisasikan nama saya termasuk ibu saya yang ada di bone nah terus saya masuk lagi yang di Sopeng Wajo kalau di Sopeng itu sama Sengkang ya mungkin kulturnya agak mirip-mirip dengan Sidrep ya agak rumpung lah istilahnya itu bilang begitu kalau di Pare yang di Pare memang orang saya orang Pare-Pare memang kulturnya itu kan banyak pendatang ya terutama yang masyarakat Pare-Pare kebanyakan orang pendatang karena kota Pare-Pare itu tempat persinggahan sebenarnya transik transik kalau dia mau ke Kalimantan kan paling dia tinggal di Pare-Pare nah terus kalau di Baru daratannya adalah daratan pesisir dan pertanian nah terus saya masuk lagi ke Pangkep Pangkep ini ya karena di sini ada apa namanya ini Sementonasa ya setelahnya pertambangan di dalam itu itu kulturnya juga beda-beda juga di sana tuh nah terus saya masuk ke Maros Maros kulturnya ini ada sebagian orang Makassar ada sebagian orang Maros nah itu sempatlah saya keliling ada beberapa titik juga di sana itu ya cukup tanggulah masalah pertanian dan perikanan tapi kalau saya lihat di Maros ini lebih cenderung ke pertanian oke nah itu adalah strategisnya saya sudah menyampaikan ketemu masyarakat rata-rata itu ya yang dibicarakan itu kebanyakan Pak kalau Bapak nanti di Senayan kira-kira apa sih yang diberbuat nanti di sini betul itu termasuk pertanian kan dia khusus pertanian yang biasanya itu masalah pupuk biasanya dibicarakan termasuk irigasi kemarin waktu mesin kering El Nino ya itu banyak yang saya bantu saya buat untuk apa namanya bukan pupuk lagi air bersih ternyata di masyarakat sana kan kekurangan air bersih kira-kira itu kebarannya oke jadi strateginya itu memahami dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya terus nanti langsung aksi bahkannya bodoh-dodoh sudah membantu kemarin ya Pak Masya Allah nah kalau diantara kesembilan daerah ini yang paling argen menurut Bapak apa sih yang mereka butuhkan ini ada tidak daerah misalnya yang wah dia ini sudah tertinggal jauh belakang ini yang butuh banget kita bantu dan saya harus duduk dulu nih supaya bisa membantu kalau masyarakatnya yang saya lihat ya rata-rata kemarin ini kan kejadian kita ini kan kemarin kekeringan ya El Nino ya itu betul-betul air yang kemarin dibutuhkan tapi Alhamdulillah kemarin yang di Maros terus di Boneh terus masuk di Pangkep kemarin itu ya kebetulan teman-teman dari dari sahabat-sahabat saya yang di Pemda itu banyak yang bantu artinya terutama air bersih yang air yang saya bawa saya cuma menyiapkan itu ya tandem aja ya ya kayak tangki itu membawa membantu masyarakat akhir terus Alhamdulillah sudah lewat El Nino sudah mesin hujan kan berubah lagi nih ternyata kan kemarin kan hampir berapa lama itu kan pertaniannya kan enggak jalan hanya sekarang yang dibutuhkan masyarakat kan kebanyakan pupuk kira-kira gitulah oke sudah jalan juga ya Pak pupuknya pertama yang diminta dulu benih benih terus nanti kemudian pupuk yang kemungkinan kebetulan akses juga ke pusat adalah saya bisa bantu lah dari sini dan itu sudah diproses bahkan ya bahkan sebelum duduk Masya Allah jadi langsung aksi dulu teman-teman ini kalau dari Pak Raok ya nah kalau untuk ini yang menurut Bapak kan itu masalah El Nino kemarin Bapak langsung yang turun tangan untuk masalah pertanian-pertaniannya juga pupuknya dan lain-lain ini sudah diproses juga nah kok bukan wakil rakyat nih Pak yang ada yang kerja atau mereka kerja juga gitu mungkin berangkali begini ya saya yang perwakilan dari Solusi Selatan yang saya lihat ya anggota-anggota DPRR itu saya nggak tahu persis apakah dia bantu atau tidak ya wala-wala juga karena waktu saya turun masyarakat itu mengenung mengenai air bersih betul-betul kekeringan sampai itu masyarakat itu mungkin dalam sehari itu dua kali yang saya bolak-balik bawa air air bersih masuk ke dalam tempat yang sama yang sama terus ada berapa titik memang ya karena-kenapa ya ya mungkin ada kekeringan kali ya apalagi yang paling parah itu ya yang harus sama pangkep sama bone yang kemarin Berarti menurut Bapak sendiri bagaimana nih kinerja dari wakil rakyat kita yang sebelumnya karena bahkan sekarang itu Bapak yang bukan bukan dari wakil rakyat kita ya di peredas sebelumnya yang langsung turun tangan menurut Bapak seperti apa nih? Ya sebenarnya dia harus bantu sebenarnya saya nggak tahu ya kalau dia sebenarnya kalau anggota wakil rakyat yang ada di DPRR itu kan biasanya kan ada aspirasi sebenarnya aspirasinya itu sebenarnya turun ke bawah kalau ada kekhususan itu ya harusnya dia bantu tapi ternyata ya dia mungkin berangkali tidak ter-cover semuanya kita mungkin para calai pendatan baru ini tiba-tiba men-cover itu tiba-tiba masyarakat kita di di kesilihat bahwa kita butuh sesuatu ya akhirnya kita laksanakan apa mau tidak mau ya pasti karena itu kan harus pendekatan dengan masyarakat kayak begitu mudahnya jadi mungkin dibantu ya untuk anggota-anggota legislatif mungkin tidak ter-cover semuanya ya ter-cover semuanya nah kalau Bapak mungkin kalau duduk bisa menjamin tidak bahwa semuanya itu bahkan ter-cover supaya masyarakat itu tidak kejadian lagi mungkin yang ter-cover kan biasanya banyak juga nih Pak kejadian yang ter-cover itu itu saja yang ter-cover yang tidak ter-cover itu tidak pernah ter-cover oh iya mungkin berangkali ya kalau yang saya lihat ya kan di DPRR itu kan bermacam-macam ya karena bermitra dengan kementerian kalau kementeriannya kalau PU mungkin ada namanya salah satu anggota dewan lah salah satu pimpinan ya harusnya dia bantu sebenarnya kalau dia mau bantu ya mungkin berangkali harus yang dilihat mungkin berangkali dia tidak tertentu mungkin berangkali tidak pilih itu kali karena mungkin berangkali bukan sekonstituennya dia kira-kira begitu pendapat saya iya karena karena saya waktu masuk di situ saya tanya memang anggota DPRR memang nggak ada yang masuk di situ oh memang tidak ada nggak ada sama sekali itu di daerah mana Pak Maros Maros ada sebagian bone yang di bukan bone kota ya yang pesisiri apa yang di reda perdalaman itu yang memang agak susah ke air ya terus termasuk singjai terus yang pangkep oke dan mereka bahkan tidak pernah merasa terwakilkan iya mungkin tidak pernah mendapat apa yang warganya sendiri yang tidak ngomong oke kalau dia ngomong mungkin berangkali Pak saya sudah eh di sini mungkin berangkali ada konstituennya anggota incumbent ya istilahnya ya seharusnya incumbent itu yang harusnya dia keapur kan bahwa dia itu kan ada aspirasi dia hmm jadi mungkin ya itu mungkin dari tim-timnya mereka juga ini yang mungkin harus diperbaiki lagi ya Pak karena ya untuk meng-cover satu orang untuk meng-cover semuanya mungkin kita tidak terima sih alasan bahwa tidak dapat saya jangkau karena kan banyak orang yang bisa ditugaskan ya Pak ini mungkin bisa jadi saran juga nih dari kami kepada Bapak nantinya kan karena misalnya punya tim nih tidak ada lawannya istilahnya dan yang lain supaya semua ter-cover dan merasakan manfaatnya gitu merasa diwakilkan oleh teman-temannya menjadi wakil rakyat sebenarnya begini konsultasi politik ini yang khusus untuk DPRR ini kan agak luas nih terjangkauannya ya betul beda dengan yang DPRD kota terus provinsi kalau kita ini kan jangkauannya sembilan kabupaten Alhamdulillah yang mungkin berangkali yang memasuk apa yang masuk ke kemasyarakat itu yang pemberitahuan itu dari relawan saya Pak Rauf ini disana itu warga ada kekurangan ada kayak gini bisa nggak dibantu tapi Alhamdulillah ada rejeki ya akhirnya saya harus bantu dia karena di khususan itu kan terus kalau yang di daerah lain macam-macam lah bukan air bersih aja yang diminta yang terutama yang masalah ini kan sudah masuk musim hujan nih kebanyakan dia butuh pupuk apa benih benih jagung benih benih padi ternyata itu yang dibutuh hanya saya kebetulan teman saya saya tanya sama relawan kira-kira itu kebutuhannya berapa akhirnya dihitung tapi Alhamdulillah tidak mungkin saya terkapar semua mungkin separuhnya aja ya saya kasih bantuan buat itu oke dan itu sudah jalan ya Pak sudah jalan nih di Kabupaten Maros ya Bukan di Boneh sama yang dipangkep oke sudah jalan di Boneh dan dipangkep teman-teman jadi mungkin yang di 9 Kabupaten ini kalau misalnya ada ini apa ada kebutuhan gitu boleh mungkin disampaikan ke para utya Pak ah bisa lah Alhamdulillah nanti kalau sendenya saya dikasih amanah oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan 2 ya mungkin ya itulah tugasnya anggota Dewan untuk melayani ya masyarakat Sulawesi Selatan yang khususnya Sulawesi 2 terutama kan ya kebetulan kalau jadi sebagai apa wakil rakyat itu biasanya kan banyak kan aspirasinya aspirasi itu setiap tahunnya bisa bisa mungkin 5 miliar 4 miliar dalam setahun kita punya aspirasi kan harus wajib untuk membantu masyarakat yang betul-betul yang membutuhkan ya betul nah ini juga sebenarnya yang menjadi PR juga sih sebenarnya untuk para wakil-wakil supaya semuanya ter-cover gitu jangan si A dapat bantuan ini nanti ada bantuan lain si A lagi yang dapat si A lagi yang dapat-dapat itu sering terjadi lah itu rahasia umum sih sebenarnya Pak Bapak tahu tidak wah itu mah itu dalam lumrah lah itu semuanya ke masyarakat kamu pasti tahu tergantung begini sebenarnya saya tidak akan membedakan seandainya dia tidak milih saya tetap saya akan bantu tapi yang memilih saya saya akan prioritaskan akdi lebih awal oke karena kenapa ya namanya asb dan aspirasi itu harus turun ke masyarakat bukan menikmati segelintir orang kira-kira itu gambar oke semua bakal dapat gitu mau pilih atau tidak tapi yang pilih sudah pasti diprioritaskan ya oke nah kalau ini Pak nanti kalau misalnya diberikan amanah untuk duduk mewakili di Sulawesi Selatan program-program seperti apa saja nih yang bakalan bawa hmm selama saya jalankan itu kan ada catatan saya ya kita itu kan yang diprioritaskan itu kan utama itu kan tentang pertanian sama perikanan itu kan yang apa program paling bagus ya khusus untuk Sulawesi Selatan karena kita ini kan lumbung pangan ya karena di sini kan lumbung apa pertanian paling besar terus kedua sepanjang sepesisir di dapil saya ini kan rata-rata perikanan ya dua prioritas itu yang pertama kalau infrastruktur bagi saya ya ya cukup lumayan lah ya sepanjang jalan saya ke dari bulu kumbak muter sampai ke bone sampai ke Maros itu infrastruktur udah mencukupi sebenarnya ya tapi kalau ada juga dikit lah paling sedikit gak seberapa sebenarnya tapi kalau untuk infrastruktur udah bagus sekali kira-kira gambarannya kayak gitu ya mungkin berangkali ini sebenarnya ya karena kita saya orang PD perjuangan mungkin menterinya orang PD perjuangan juga kan Pak Besuki kan otomatis kan dia harus membantu infrastruktur hampir merata lah mulai dari Hace sampai Papua ya keberhasilannya Pak Besuki ya khususnya pemerintahan Pak Jokowi oke jadi yang diprioritaskan pertanian dan perikanan ya teman-teman untuk mewakili teman-teman petani dan pelayan ya ya infrastruktur sejauh yang dilihat Alhamdulillah sudah bagus ya nah kalau untuk generasi muda nih Pak yang milenial kan apalagi sekarang wajib pilih milenial ini paling tinggi paling tinggi juga nah ada tiga eh apa gitu program-program yang diberikan kepada mereka sehingga oh ya kayaknya ini yuk saya pilih bapak deh supaya programnya jalan kita kembali lagi ya ini kan kontesnya kontes pemilihan pemilihan ya pemilihan umum ya kan kalau sebagai anggota wakil ya oke lah tapi programnya namanya Ganjar Mahfud itu kan udah jelas untuk membantu milenial dan itu betul-betul yang yang programnya Pak Ganjar Mahfud ini itu udah jelas ya untuk milenial orang yang mau bekerja untuk apa ya kita kan kalau seandainya amanah ini dijatuhkan kepada Mafud apa Ganjar Mahfud otomatis sebagai kita perwakilan eh apa rakyat yang ada di DPR RI otomatis akan kita perjuangkan yang utama dulu itu adalah presiden dulu kalau presidennya bukan dari kita ya susah juga mungkin berangkali kalau kalau dari informanya dari Ganjar Mahfud itu udah jelas programnya udah jelas banget itu ada 21 ya sekarang Ganjar itu kan tidak perlu lagi namanya kartu kerja kartu sembako apa tapi sekarang Ganjar ini ada istilahnya KTP Sakti KTP Sakti kebetulan saya bawa KTP saya nih KTP Sakti itu sebenarnya enggak perlu pakai kartu sebenarnya khusus untuk KTP ini kan ada 21 program yang disiapkan oleh Ganjar di sini nanti tugasnya anggota Dewan ya kira-kira mendata masyarakat yang tidak mampu ya kita masukkan di KTP Sakti tidak ada lain namanya ini ada kartu lah apalah apa semuanya tidak perlu semuanya jadi satu karena inilah tugasnya NIP ini NIP KTP semuanya didata mau anak sekolah mau petani mau buru mau orang yang mau cari kerja terus ada bantuan apa semuanya ada di KTP Sakti oke nah itu yang yang jelas kalau khusus untuk PD Perjuangan kalau seandainya dikasih amanah di Dapil Sultan 2 apa janji-janjinya Pak Ganjar maafut itu saya akan perjuangkan realitas apa mau apa namanya istilahnya menyambung menyambung gitu menyambung dan merealisasikan janji-janji itu oke kalau anggota DPR tidak mungkin berangkali bikin visi dan misi karena kita bukan eksekutif kita ini legislatif ya tugasnya apa sih legislatif kan ada tiga ya pertama undang-undang penganggaran dan pengawasan nah pada saat pembahasan itu ya pasti otomatis saya akan perjuangkan kalau tergantung tidak apa tergantung di komisi mana aja yang ditempatkan toh nah biasanya kalau kita umpamanya seandainya saya ini yang di mewakili sosial 2 ditempatkan di komisi 11 kalau komisi 11 itu isinya perbankan dengan keuangan tapi biasanya kalau pas mau rapat-rapat banggar otomatis kan ada topoksi namanya istilahnya masing-masing ada di praksi mungkin akan saya perjuangkan lebih yang apa yang yang diinginkan oleh masyarakat sosial selatan khususnya sosial selatan 2 karena kenapa ya program-programnya yang kemarin yang saya lihat ya itulah permohonannya masyarakat yang harus di perjuangkan tentang pertanian dan kelautan oke jadi ya sejalan gitu ya dengan pak ganjar pak put dan siap juga mengawal mungkin ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat siap juga untuk dikawal pastinya di sini di parlimen gitu ya pak yang penting sesuai dengan visi-visi dari presiden kita jadi teman-teman mungkin yang mau mendapatkan semua kemudahan kemudahan yang dari pak ganjar pak put itu bisa juga nih melalui langsung yang lebih dekat dengan kita ya ada wakil rakyat itu ada pak rauf nih di dapil 1002 nah kalau ini juga nih pak ya dapil 2 itu terkenal dengan dapil neraka nih pak istilahnya karena banyak para petahannya yang kembali maju ya bahkan di internal partainya sendiri ada bapak syamchun yang juga ya di dapil 1002 nah bapak sebagai pendatang baru itu ada tidak tantangan-tantangannya atau sejauh mana optimisme atau strategi bapak nih untuk bisa keluar dan menang gitu di dapil 2 dapil neraka ini sebenarnya begini bagi saya sih sebenarnya bukan dapil neraka ya kalau dia bilang orang dapil neraka itu mungkin internalnya dia oke alhamdulillah hasil surveinya di perjuangan ya khususnya di sosial 2 sudah mau naik ya yang sekarang kita pikir ini sebenarnya gini deh yang kita pikir itu bagaimana kita harus dapat kursi dulu ya urusan untuk siapapun yang terpilih itu urusan Tuhan tapi kan kita berusaha istilahnya saya sih gak berpikir mau partai yang mana apa tapi itu kan urusan internalnya dia kalau internal saya otomatis kan semua mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 akan bekerja bagaimana mendapatkan kursi tapi alhamdulillah kursi yang kemarin yang kita pertahankan kan sudah ada bagaimana mau menaikkan lagi mendapatkan lagi kepercayaan masyarakat ya khususnya untuk di seluruh selatan dapil sosial 2 ini ya itu banyak yang perlu yang kita perjuangkan buat dia nah strategisnya saya harus turun ke lapangan ketemu masyarakat kalau gak ketemu ya gimana aspirasinya kita ya betul betul nah terserap untuk buat kita kalau iya harus mendengar tohnya juga relawan pun juga yang saya aman akan kebawah itu pun saya sudah diatur yang dapil dapil mana aja alhamdulillah yang saya datangin yang saya menyerap aspirasi dia yang jelas untuk seluruh selatan 2 ini buat saya sih bukan dapil neraka orang bilang dapil neraka iya karena semua tokoh-tokoh seluruh selatan adanya di sosial 2 bukan sosial 1 ya sosial 2 ya ya kenapa ya saya sih jalan aja nonton tulus ya bagaimanapun bisa memperjuangkan ke depan untuk masyarakat sosial selatan 2 khususnya untuk dapil sosial 2 jadi bukan tantangan ya untuk melawan toko-toko besar baik yang kalau partai sendiri mungkin aman nih karena internal ya kan ya internal ya yang penting dapat kursinya tapi partai lain nih untuk toko-toko besarnya bukan dijadikan tantangan nih wah saya tidak juga karena semua kan masing-masing kan punya pansar-pasar mungkin berangkali ya kalau saya lihat sih buat saya sih tidak terlalu berat buat saya yang penting sudah ada pansar-pasarnya kayak di perjuangan terus di kalangan anak muda milenia ya sekarang yang milenia ini kan paling tinggi sekali yang mau dipilihnya kan milenia sekarang kan banyak yang tidak kerja begitu selesai kuliah dia bingung mau kerja di mana nah itulah saya lihat yang banyak aspirasi mudah-mudahan besok tanggal 14 mungkin diamanakan untuk Pak Ganjar karena Pak Ganjar lah yang betul-betul yang punya KTP Sakti dan 21 program yang akan ditawarkan untuk masyarakat Indonesia khususnya milenia yang belum bekerja akan disiapkan lapangan kerja Pak Ganjar kalau Bapak sebagai wakil rakyatnya nih misalnya nih kita ambil saja mungkin satu kabupaten di Maros lah ya ini untuk milenial-milenial Bapak sudah ketemu tidak dengan mereka-mereka yang misalnya mereka tidak punya pekerjaan sekarang kalau itu sih sudah ketemu tapi sebenarnya dia nanya dia nanya ke saya ya khususnya sebenarnya khusus masyarakat Maros itu kebanyakan kerja di Makassar dia cari makan lah tapi kalau saya lihat masyarakat Maros kebanyakan sih terlihat itu kebanyakan pedagang sebenarnya oke pedagang tapi kalau mau kerja lapangan kerja itu kan lebih banyak di Makassar karena kemungkinan berangkali di Makassar ini kan bukan dapil saya ya tapi saya kasih motivasi kelangan milenia saya akan diusahakan untuk mendapatkan lapangan kerja khususnya di di mana ya di sini kan ada pabrik tona saya ada namanya pabrik bosoa ya semen bosoa ya sepatu bisa diterima mungkin berangkali atau saya bikin pelatihan BLK buat masyarakat yang anak-anak khusus kelangan milenia oke dan itu memang rencana mau seperti itu ya Pak insya Allah insya Allah karena kan sekarang Pak lulus kuliah biasanya kita tidak tahu mau kemana nih jadi kita memang butuh wakil-wakil rakyat yang bisa menjembatani itu Pak supaya kesejahteraan masyarakat juga lebih sejahtera lagi kan Pak masyarakat kita pengangguran berkurang dan lain-lain ya kita tunggu apa ini kerjanya nanti sehingga terpilih nah itu tadi teman-teman jadi di Dapil 2 sama sekali bukan tantangan untuk toko-toko besar pokoknya punya pasarnya sendiri nah kalau ini lagi Pak yang saya mau tanyakan tentang politik uang oh money politik nah money politik karena kan sekarang biasanya banyak nih Pak ya mungkin oknum-oknum calon legislatif yang supaya mereka terpilih itu menghalalkan segala cara nah kalau tanggapan dari Bapak sendiri tentang politik uang ini seperti apa ya sebenarnya begini ya politik uang ini maknanya politik ya istilahnya bahasanya ya sebenarnya jangan diajari buat masyarakat kalau diajarin itu apa yang terjadi akan di kedepan untuk calon-calon kita yang legislatif ini kan otomatis kan dia pikir wah saya mengamburkan duit saya harus mengembalikan lagi itu sebenarnya jangan diajari masyarakat kayak begitu karena kenapa ya kalau sudah saya beli suaranya ini contoh ya saya beli suaranya untuk apalagi saya janjikan politik ya kan udah realistic diambil di depan kalau kita menjanjikan program terus di yang kita perjuangkan untuk masyarakat selatan ya itu mungkin tapi nggak mungkin ada lagi bahwa jangan diajarkan masyarakat politik uang jangan sayang masyarakat 100 ribu kita beli suaranya suaranya dia terus lima tahun sekali kan ya terus tentutannya juga banyak kan yang perlu yang harusnya kita ilangkan itu ada mana politik jangan diajari lah kasihnya cuma 100 ribu kalau seandainya saya kasih 100 ribu paling beli bau apa rokok 2 bungkus 3 bungkus abis iya makanya itu kemarin juga Pak Iqbal sempat bilang itu buat yang punya manipulasi yang dibayar suaranya itu tidak berhak menuntut janji katanya tidak beli suaranya untuk apalagi dan ini sekarang ini bagaimana yang program-program kita menjanjikan oleh masyarakat sosial selatan itu yang kita harus memperjuangkan untuk namanya politik anggaran itu yang kita harus perjuangkan karena kenapa masyarakat ini kita ini kan sebenarnya legislatif ya yang melaksanakan mengesekusi itu adalah esekutif berarti aspirasi saya masuk di kabupaten A kabupaten B mungkin berangkali Pak ini nanti ada aspirasi saya tolong disampaikan ke masyarakat di bawah gitu itu satu kedua khusus di kementerian kayak PKH kan banyak yang tidak mendapatkan PKH ya itu juga yang termasuknya saya akan perjuangkan ya makanya masyarakat sosial selatan ini saya nawarkan lah istilahnya namanya ganjar mafud kalau ganjar mafud 21 program programnya dia jelas udah itu semua pasti masyarakat dapat dapat semuanya mungkin yang masyarakat yang tidak pernah dapat ya kita kasih ya itulah perwakilannya masyarakat yang ada di perlemen itulah yang dicatat oh ini yang lupa saya belum pernah selama 10 tahun Pak Joko ini karena saya nggak pernah dapat PKH tiba-tiba perwakilannya masuk untuk memilih kita ya kita akan memperjuangkan lewat pemerintah khususnya Pak Ganjar kalau Pak Ganjar dia terpilih ya kita masuk kita memperjuangkan dia yang jelas program 21 Pak Ganjar ini jelas untuk masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan PKH tidak mendapatkan dalam pekerjaan tidak pernah mendapatkan bansos atau apa yang lain-lain lah itu bakalan ada di 21 program KTP Sakti dari Pak Ganjar Mahfud dan Pak Rauf juga siap menyembatani itu teman-teman jadi untuk Dapil 9 nih sejalan dengan Pak Rauf dan juga Pak Ganjar Mahfud kalau mau mendapatkan manfaat dari 21 program di KTP Sakti tapi cukup satu kartu saja ya Tidak ada lagi kartu-kartu mau dapat kartu tani kartu ini tidak ada lagi seperti itu ya Pak karena kenapa adanya KTP elektronik ini itu yang pertama yang memunculkan itu adalah Ganjar waktu dia di Komisi 2 dia paham betul tentang KTP isinya apa apa aja sih isinya dalam KTP itu karena dalam KTP itu kan cukup untuk menit aja kalau diklik aja nih tuh ini pengangguran ini perlu yang diambil gitu loh kira-kira gitu gambarannya oke jadi seperti itu teman-teman kita sebut itu penawaran dari Pak Rauf kalau kalian mau dapat manfaatnya tentunya ya silahkan yang ada di Dapil 2 Sulse dan anti-manipolitik juga jadi suara kalian itu tidak bakalan dibeli dari Pak Rauf teman-teman karena Pak Rauf itu menjanjikan program-program program aja untuk apa kita kasih uang kalau ada program kan sekarang program udah ada nih tinggal sebagai perwakilan rakyat ya kita harus memperjuangkan saya akan membenai lah khusus untuk di Solusi Selatan 2 lah khusus yang pertama yang PKH dulu lah karena PKH itu kan banyak yang tidak dapatkan juga kasihan nah itu yang anu yang aspirasi yang kemarin yang kebawah juga itu itu banyak juga didapatkan di Dapil ya Pak iya banyak sekali Pak saya nggak dapat 10 tahun Pak masalah bantuan sosial itu nah itu yang tidak yang yang perlu yang saya perjuangkan masyarakat kita juga yang banyak membutuhkan itu sebenarnya diperjuangkan dan dibanahi kembali untuk sistem-sistemnya juga mungkin selama ini banyak yang ini ya Pak yang perlu diperbaiki saya perlu perbaiki itu itu utama itu program 100 hari kerja saya khusus untuk PKH itu yang harus saya benahi oke jadi kalau saya diana ya dikasih amanah ya untuk beri kesempatan saya benahi semua dan saya akan turun ke lapangan dan saya cek sendiri nanti karena memang kerja antara yang turun langsung ke lapangan dengan relawannya yang turun pasti itu beda ya Pak beda dikit lah tidak terlalu beda jauh lah oke tidak beda jauh tapi tapi kalau saya tidak turunkan relawan otomatis saya tidak tahu jangan sampai saya datang ke situ ternyata enggak ada isinya kalau relawan saya kan pasti dia catat nih apa aja yang dia bantuan itu sekarang yang masuk yang masuk proposal ke saya itu udah ribuan oke ribuan ya makanya itulah yang nanti program 100 hari untuk di parlimen akan kita memperjuangkan aspirasi lah oke jadi nanti mungkin Pak Raup siap lagi ya siap lagi diundang mungkin kalau sudah 100 hari kerja kalau misalnya diberikan aman gitu kita bagi-bagi lagi nih apa saja yang yang tipsnya kita membuktikan ya teman-teman Pak Raup itu bagaimana 100 hari kerjanya jadi kita tunggu lagi nanti Pak di oh itu harus part 2 dari podcast ini nanti kalau kan 3 bulan ya 3 bulan 3 bulan 3 bulan ya kira-kira 3 bulan 10 hari ya itu insya Allah oke jadi setelah karena pas perlantikan 1 Oktober itu itu kan sudah pembahasan nanggaran ya kan untuk 2025 otomatis kan yang catatan yang saya kumpulkan oleh masyarakat yang saya tampu itulah yang akan saya perjuangkan di parlemen terutama di politik nanggaran ya karena banyak juga nih Pak yang saya undang disini baik itu petahan ataupun yang kebanyakan bukan ya mereka mengatakan bahwa ini masyarakat banyak yang komplain katanya caleg-caleg kalau misalnya sudah terpilih nomor HPnya sudah tidak aktif kaca mobilnya ditutup tidak mau lagi bergabung duduk di tengah-tengah masyarakat maunya duduk di lobby hotel saja kalau gini-gini yang tadi dimaksud tadi adek tadi itu bahwa kalau kita sudah terpilih bahwa kita ditutupkan apa emponya sudah diganti ditutupkan kaca mobil Alhamdulillah saya nomor saya itu nomor paling lama tidak pernah ganti saya tidak pernah ganti karena apa sepuluh dijit nomor saya bukan 12 dijit loh sepuluh ya sepuluh dijit kalau orang-orang lihat nomornya sepuluh dijit berarti kan orang yang tidak pernah ganti nomor ya betul-betul saya Alhamdulillah saya tidak pernah ganti nomor lah apalagi kolega saya kalau saya ganti nomor kolega saya hilang kan saya juga iya khususnya yang memilih saya dan itu saya akan mencatat siapapun yang memilih pun yang tidak memilih akan saya datangin itu 100 hari loh Pak 100 hari kerja jadi semua akan dapat manfaatnya teman-teman pemilih atau tidak dari Pak Rauf dan Pak Rauf juga janji ya Pak ini kacau mobilnya tidak akan ditutup mau berbicara dengan teman-teman di semua kalangan bahkan karena banyak lupa kasus yang seperti itu ya Pak Bapak lihat tidak seperti itu karena kalau saya lihat yang kayak begitu sih itu sih lumrah ya pernah saya dengar gitu tapi belum pernah saya lihat yang pernah yang dikeluhkan oleh masyarakat jangan makan disini terus kamu tidak ngapa-ngapain disini habis makan hilang dia bilang begitu terus masyarakat saya bilang Bu Insya Allah saya akan tidak akan hilang karena kan saya harus merawat konstituen terutama itu yang terutama yang yang orang yang susah karena saya juga ini orang susah gitu loh saya bukan awalnya dari orang jadi orang pengusaha tapi saya juga orang dari mulai dari bawah oke jadi bisa merasakan tentunya ya karena berpengalaman teman-teman iya itu itu bagusnya kalau orang yang berpengalaman Pak karena merasakan gitu apa yang masyarakat pernah rasa jadi bisa tahu apa yang masyarakat butuhkan nih teman-teman kita punya yang berpengalaman jadi silahkan guys oke baik Pak nah mungkin masih banyak yang kita mau tanyakan tapi nanti bakalan saya tanya di part 2 di 100 hari kerja oke nah terakhir mungkin boleh Pak harapannya kepada teman-teman khususnya mungkin yang ada di Dapil Sosial 2 untuk menyukseskan Pemil 2024 mendatang silahkan Pak yang mau saya sampaikan selama perjalanan saya mulai dari Bulukumba sampai Maros itu banyak yang saya rasakan masyarakat kita itu kan banyak yang susah banyak yang butuhkan air banyak yang butuh perhatian sebagai anggota pencalonan saya ini sebagai apa pencalonan DPR RI ini yang saya rasakan itu masyarakat yang susah sekali setelah kita terpilih dan kita tidak pernah didatangi lagi itulah akan saya hilangkan setelah saya terpilih 100 hari kerja saya yang orang yang memilih saya dan orang yang tidak memilih saya saya akan datangin dan saya akan tuming dia lagi nah itu pertama kedua setelah Pemilu ini kita harus kembali lagi rukun tidak ada lagi perbedaan tidak ada lagi kelompok A kelompok B ya harus kembali bersatu lagi karena kontes Pemilu ini kan 5 tahun sekali yang memilih yang dipilih ini adalah yang warga masyarakat yang terbaik itulah yang saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke itu dia jadi politik damai ya dari Pak Raul teman-teman baik yang dipilih ataupun yang tidak dipilih Insya Allah semua akan mendapat manfaat baik Pak Raul terima kasih banyak sudah bersedia bergabung bersama kami di harian Rakyat Social mau sharing-sharing dengan teman-teman berbagi program-program apa saja yang mau ditawarkan karena banyak loh orang yang tidak tidak mau datang tidak mau berbagi programnya tidak mau dengar ini kan bagus karena masyarakat jadi tahu ternyata beliau punya program seperti ini baik Pak Raul terima kasih dan lancar terus untuk rencana-rencana baiknya kedepannya ditunggu part 2 nanti di 100 hari kerja Insya Allah Oke baik Pemirsa terima kasih telah menonton jangan lupa di-share videonya khususnya di Dati Usul 2 kalau kalian punya teman-teman atau keluarga yang ada di sana perkenalkan nih teman-teman cari legislatif kita ada dari PDI Perjuangan terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax